Dan bagi saya, salah satu ciptaannya yang terbaik ya orang-orang Tionghoa. Dan saya menemukan Tuhan ya di sini gitu Bang Adek. Motivasi saya kan ingin membantu, bukan dibantu. Jadi kalau saya justru menerima bantuan, lari dari motivasi saya mendirikan museum ini. Bukan hanya sumpah pemuda itu yang ditutupi, semua aktivitas besar peran jasa orang Tionghoa ditutupi. Jadi solidaritas adalah langkah selanjutnya daripada toleransi Bang Adek. The One adalah program CokroTV yang khusus menampilkan sosok yang punya peran penting menjadikan Indonesia lebih baik di bidangnya masing-masing. Menonton CokroTV, kali ini The One menampilkan seorang sosok istimewa yang rekaman wawancara ini pun dilakukan di sebuah tempat yang istimewa. Orang istimewa yang tersebut adalah Bro Azmi Abu Bakar. Kenapa ada kata Bro? Karena dia ini adalah seorang aktivis dari Partai Solidaritas Indonesia dan di Partai Anak Muda ini memang lazim. Orang dipanggil Bro dan Sis. Makanya saya panggil Bro Azmi. Tapi Bro Azmi ini terutama kita wawancara bukan karena dia aktivis politik. Tapi karena apa yang dia lakukan? Dia ini mengembangkan, mendirikan dan terus melanjutkan sebuah museum yang bernama Museum Perpustakaan Peranakan Tionghoa. Satu-satunya yang ada di Indonesia. Sebuah museum, sebuah perpustakaan yang di dalamnya Anda akan menemukan koleksi yang luar biasa dari publikasi, penerbitan, komik, buku, novel, poster, dan seterusnya yang terkait dengan kaum Tionghoa di Indonesia. Satu-satunya di Indonesia. Jadi kali ini kita akan bicara dengan Bro Azmi tentang apa yang dia lakukan, kenapa dia lakukan. Karena Bro Azmi adalah seorang pemuda Aceh yang mendirikan museum tentang peranakan Tionghoa. Kita mulai saja. Bro Azmi, terima kasih sudah bertemu dengan kita, bersedia menerima kita di sini. Terima kasih Pak Adek. Wah ini satu kehormatan bagi kami di Museum Pustaka Peranakan Tionghoa. Kedatangan seorang tokoh yang banyak idolanya, termasuk saya mengidolakan juga. Jangan begitu. Ya terima kasih Bang Adek atas kedatangannya. Tapi saya mau bilang begini Bro Azmi, padahal apa yang Anda lakukan ini jauh luar biasa ya. Nanti penonton akan tahu kenapa saya katakan ini sangat luar biasa. Jadi saya mulai dari hal yang paling mendasar dulu Bro Azmi. Soal museum perpustakaan peranakan Tionghoa. Boleh nggak digambarkan dengan singkat apa saja yang ada di dalam museum ini? Ya, museum kita sesuai namanya, museum pustaka ya. Menyimpan berbagai bahan pustaka. Mulai buku, majalah, koran, dan barang-barang yang tercetak lainnya. Juga termasuk foto Bang Adek. Dan kemudian nama selanjutnya adalah museum pustaka peranakan Tionghoa. Artinya pustaka yang tersimpan di sini merujuk pada koleksi yang berhubungan dengan peranakan Tionghoa. Etnis, salah satu etnis, bangsa Indonesia lah yang harus kita akui keberadaannya. Kira-kira begitu Bang Adek. Nah, ini artinya gini. Kalau disebut sebagai museum, kita kan berpikir tentang sesuatu yang dari masa lalu. Koleksi dari, bukan yang kontemporer, tapi masa lalu. Itu begitu? Ya, sebetulnya ini memang menyimpan karya terutama orang-orang Tionghoa. Yang usianya juga sudah ratusan tahun ya, sebagian koleksi di sini. Dari sebelum Indonesia ada lah. Dari sekitar tahun 1600, 1700, dan seterusnya Bang Adek. Ada juga yang terbaru memang. Tapi itu untuk melengkapi saja sebetulnya. Misalnya apa yang dari 1700, 1800? Ya, itu catatan-catatan dari pihak Belanda misalnya. Misalnya perjalanan atau penelitian mereka tentang Nusantara saat itu. Biasa itu Belanda pada saat itu, kolonialisme kan juga dibangun lewat penelitian budaya dan sejarah ya. Tentu itu tidak terlepas dari pengaruh Tionghoa di Nusantara. Jadi ada juga cerita tentang Tionghoa di sana. Tapi tadi saya juga sudah sempat jalan-jalan nih ke museum ini dan melihat disitu ada misalnya karya komik dari penulis cergam yang dulu saya sangat kagumi, Ganes TH. Ada juga put on komik Tionghoa juga. Jadi dari 1700-1600 sampai yang abad 20, mungkin abad 21. Jumlahnya berapa, Bro? Saat ini kita koleksi kita barangkali sudah mendekati 40 ribu, Bang Adek. 40 ribu? 40 ribu koleksi. Oke. Ini begini ya, penonton kenapa saya seringkali seperti kagum itu karena begini. Ini adalah kerja, bisa dikatakan kerja perseorangannya, Bro Asmi. Mungkin dengan dibantu teman-temannya. Tapi ini ingat, ini bukan lembaga privat, bukan lembaga perusahaan korporat apa-apa, bukan didanai oleh pemerintah. Betul begitu ya, Bro Asmi? Betul sekali, bahkan menolak bantuan dari siapapun, Bang Adek. Itu nanti kita ngomong soal itu ya. Itu sebenarnya saya juga baca dan mengganggu saya itu, kenapa gak mau terima bantuan. Tapi artinya gini, atau kita mulai sajalah supaya jangan menimbulkan pertanyaan lebih lanjut dari orang-orang lain. Kenapa, Bro Asmi, saya ulang ya, ini adalah seorang Aceh, has nothing to do sama Tionghoa, bukan ahli sejarah, bukan siapa-siapa dalam artian itu, tapi membuat sebuah museum, pustaka, peranakan Tionghoa dengan koleksi 40 ribu yang didalamnya ada karya-karya dari abad-abad yang lalu. Kenapa? Iya, tak kenal maka tak sayang. Kira-kira seperti itu mulanya Bang Adek. Kebetulan saya menjadi salah satu dari banyak aktivis mahasiswa pada tahun 98 dulu. Nah, Soeharto nih ya? Soeharto nih ceritanya. Nah, dan satu proses yang tidak bisa kita lupakan dari reformasi itu adalah peristiwa 13-14 Mei. Jadi beberapa hari menjelang Soeharto jatuh, itu kan ada peristiwa 13-14 Mei. Bagi saya itu amat membekas Bang Adek. Kenapa itu sampai terjadi? Karena kita tidak terpikir sebelumnya akan timbul kemudian kejadian yang luar biasa keji tersebut dan menimpa saudara kita dari etnis Tionghoa. Nah, ini yang kemudian membuat saya berpikir, merenung, apa sebetulnya? Nah, saya sampai pada satu kesimpulan bahwa terbatasnya informasi tentang saudara kita dari etnis Tionghoa itu penyebabnya. Jadi mereka cenderung waktu itu menjadi kambing hitam. Dan masyarakat terprovokasi memang untuk menyatakan kejadian saat itu harga sembako mahal dan lain-lain. Salah satu penyebabnya orang Tionghoa. Jadi seperti mereka ada justifikasi lah penjarahan dan tindakan kriminal lainnya. Ini yang sebetulnya sangat disayangkan. Saya merasa ini karena ketidaktahuan sama sekali. Seandainya mereka tahu, tentu mereka tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Nah, makanya saya katakan tak kenal, tak sayang. Nah, seandainya mereka tahu bahwa orang Tionghoa juga ikut berjuang dalam mendirikan Republik ini, mempertahankan Republik ini. Rasanya nggak akan seperti itu, Bang Ade. Nah, ini yang mendorong saya kemudian mengumpulkan berbagai bahan. Jangan sampai apa yang disampaikan itu nanti dibilang hoax gitu ya. Sesuatu yang tidak berdasar, tapi fakta. Nah, fakta-fakta ini yang selama ini sebetulnya tersembunyikan. Tidak tersampaikan dengan baik. Nggak ada aksesnya untuk menuju masyarakat luas. Jadi, seperti tertutup lah informasi ini. Inilah yang tersimpan dalam berbagai literatur yang saya kumpulkan ini. Nah, jadi saya kepengen itu tersampaikan kepada masyarakat luas. Sehingga mereka tidak mudah untuk diprovokasi dengan informasi yang menyesatkan. Jadi, masyarakat sebetulnya juga korban. Selain orang Tionghoa sendiri pada saat itu menjadi korban, pelakunya juga sesungguhnya adalah korban. Iya, iya. Bro Asmi, mungkin perlu cerita sedikit tahun 1998. Anda itu aktivis. Ya, begitulah kira-kira. Anda ada di lapangan? Iya. Dan Anda menyaksikan langsung apa yang terjadi di Jakarta ini? Iya. Oke, jadi bukan sesuatu yang hanya Anda dengar-dengar, tapi Anda betul-betul saksikan. Iya. Oke, pertanyaan saya adalah kira-kira begini. Sebelum 1998, apakah Anda tidak pernah ada proses sebelumnya di mana Anda berkenalan, bertemu, bergaul dengan orang-orang Tionghoa di Indonesia? Saya lahir besar sebetulnya di kawasan yang banyak, Tionghoa-nya, Mbak Kade. Di mana itu? Di wilayah Senin, Jakarta Pusat. Oke. Saya ada gangkoran waktu itu. Belangganan saya banyak yang di Pecinan itu di kawasan Segitiga Senin. Sekarang sudah dibongkar jadi mal apa gitu sekarang ya. Itu tahun 80-an ya? Iya, tahun 80-an lah. Nah, interaksi saya dengan mereka ya sebatas itulah. Tidak terlalu dalam, karena hubungannya memang, kita kan terpisah ya tempat tinggalnya ya. Saya di sekitar Kampung Rawa, Johar Barulah. Nah, orang-orang Tionghoa ini bermungkin banyak di sekitar pasarnya. Sebenarnya persentuhan saya itu saja sih. Kalau di sekolah SD tidak ada, di SMP tidak ada. Karena Anda sekolah negeri, SD negeri, SMA-nya, Muhammadiyah kalau tidak salah. Ketika kuliah pun tidak bersentuhan dengan atau tidak bertemu. Karena buat saya bayangan bahwa tiba-tiba Anda menjadi seseorang yang sedemikian peduli dengan kaum Tionghoa lah ya. Itu betul-betul karena trauma yang ditimbulkan dari 98. Itu yang paling besar saya kira. Tapi ada berikutnya, Bang Ade. Kampung Halaman saya di Aceh kan mengalami musibah luar biasa, tsunami pada tahun 2004. Itu juga menjadi, saya salah satu saksi bagaimana orang-orang Tionghoa banyak datang ke Aceh untuk ikut membantu di hari-hari pertama. Dan mereka bukan hanya relawan dalam artian membawa bantuan, tetapi memang donatur itu sendiri yang datang ke Aceh. Dan mereka pulang belakangan, Bang Ade. Ini bagi saya terus terang makin memperkuat apa yang terjadi di 98. Orang-orang Tionghoa ini sebetulnya, mereka kan orang yang mengalami musibah juga. Tapi mereka datang ke Aceh, berbagi apa yang mereka punya terhadap Aceh. Sedangkan mereka sendiri mengalami bencana, tapi tidak ada yang mendekati mereka. Jadi Aceh, atau Palu, Jogja, kan ada bencana tuh Bang Ade ya. Banyak saudara-saudaranya datang untuk kemudian berempati lah. Tetapi orang Tionghoa mengalami bencana yang sudah puluhan tahun. Jadi diskriminasi menurut saya itu adalah bencana yang luar biasa. Tapi mereka menyelesaikannya sendiri dalam kesunyian gitu. Tidak ada saudaranya yang datang. Nah, ini yang kemudian selesai 2004, saya bertekad, saya harus mendirikan museum. Satu tempat di mana orang bisa mengetahui jejak sejarah orang Tionghoa. Jadi makin kuat keinginan saya pada tahun 2004 itu Bang Ade. Karena Anda menemukan bahwa memang tidak ada ya sumber informasi semacam itu. Iya, sangat tidak memadai. Saya sendiri misalnya tidak tahu apa-apa tentang orang Tionghoa. Apa sih mereka jasa-jasanya tidak tahu. Hanya mungkin masalah kemanusiaan saja ya. Ya mungkin didikan orang tua ya. Sehingga saya tidak terprovokasi oleh orang-orang saat itu. Walaupun yang disampaikan itu boleh jadi saya juga tidak punya bantahan. Tapi mungkin karena pendidikan. Ini yang menurut saya, saya harus melangkah ke hal yang selanjutnya lah begitu. Padahal Anda bukan mahasiswa dari fakultas ilmu budaya, bukan sejarah. Anda teknik kan? Saya teknik sipil ya. Teknik sipil. Jadi Anda baca sendiri itu semua? Iya, sebetulnya saya orang yang nggak suka baca. Tapi lulus juga Bang Ade ya. Saya mulai baca itu ya ketika ada urusan dengan Tionghoa ini. Jadi saya menemukan, kok mereka banyak pejuang ya. Masih kisah-kisah yang menarik. Yang sebetulnya ada tertulis, tapi tidak terinformasikan. Jadi masalahnya bukan pada kurangnya informasi, tetapi macetnya informasi. Oke. Saya salah satu korbannya. Kenapa begitu? Ya kan saya nggak tahu. Kalau saya tahu bagaimana hebatnya perjuangan orang Tionghoa, ya mungkin lain lagi ceritanya. Iya. Sorry, tadi Anda menyebut orang tua. Kalau orang tua Anda tidak pernah mengajarkan Anda untuk misalnya curiga atau benci dengan kaum Tionghoa? Iya, kedua orang tua saya memang seperti itu. Bahkan orang tua saya mendirikan pesantren di Aceh, Bang Ade. Dan beliau tentu menginginkan saya nurusin pesantrennya, kan gitu. Saya anak laki satu-satunya, punya adik perempuan satu, saya dua bersaudara. Tapi sebelum meninggal beliau datang kemari dan saya katakan ini pesantren saya, Pak. Oke. Jadi ingat orang tua nih. Artinya justru mereka memang sangat menyokong. Jadi beliau selalu mengajarkan temui Tuhanmu lewat ciptaannya. Jadi pada manusialah Tuhan bisa ditemui gitu, bisa didekati. Nah itu sangat membekas pada saya. Dan bagi saya ciptaannya, salah satu ciptaannya yang terbaik ya orang-orang Tionghoa. Dan saya menemukan Tuhan ya di sini gitu, Bang Ade. Kita kembali ke 2004 tadi ya. Buru Asmi menyatakan mulai dari saat itu. Ketika itu Anda sendiri sudah lulus kuliah dan barangkali sudah mulai jadi pengusaha. Iya, saya sudah mulai berusaha itu dari tahun 1999, tahun 2000. Sudah gitu, Bang Ade. Oke. Nah, jadi saya ingin tahu gimana Anda memulai ini semua. Mulai mencari, mengumpulkan. Ini bayangan sekarang itu 40 ribu berlasmi ya. Dan Anda orangnya sendirian bekerjanya. Iya. Awalnya saya mencari ini ke berbagai kota. Kebetulan saya juga suka jalan-jalan. Jadi saya menyinggahi beberapa kota yang ada pusat perbukuannya. Dan biasanya orang Tionghoa juga banyak tinggal di situ. Misalnya kota Malang, Sulu, Semarang. Biasanya ada tempat penjualan buku-buku bekas lah. Nah, saya mendatangi tempat-tempat seperti itu untuk mengkoleksi. Tetapi itu saya rasa nggak cukup juga, Bang Ade. Kemudian saya mendirikan toko buku. Jadi toko buku saya dirikan di Jakarta pertama kali dan cabangnya sampai 12. kemudian itu untuk memenuhi keinginan saya mengumpulkan buku-buku Tionghoa. Oke, ini toko buku bekas? Iya, toko buku bekas. Second hand. Jadi orang, kalau toko buku bekas kan tidak seperti toko buku baru, Bang Ade. Mereka juga menjual selain membeli. Dan saya lebih bahagia ketika membeli. Seperti itu. Oke. Tapi itu hubungannya dengan si museum ini bagaimana? Nah, karena kan saya nggak bisa cari koleksi ini sangat terbatas sekali. Toko buku jelas nggak ada. Kalau di masyarakat juga. Ini kan bahan yang terlarang sebetulnya. Ini buku-buku Tionghoa ini seperti narkoba pada masanya. Ya, siapa yang memiliki ini pasti bermasalah dengan aparat. Sebegitunya. Jadi perlu satu cara untuk bisa menemukan buku dalam jumlah yang banyak tentunya. Cara yang terbaik menurut saya buka toko buku. Oke. Sebelum itu kita lanjutkan, saya ingin tanya kembali ke tadi. Soal Anda mengatakan bahwa buku-buku ini, buku-buku Tionghoa ini, seperti narkoba. Maksudnya nggak apa? Ya, dilarang. Ada kapan itu dilarang? Ya, zaman Orde Baru, segala hal yang mengenai Tionghoa, aksara Mandarin, atau yang tampilan-tampilan budaya, beraroma Tionghoa, itu pasti dihabisi Bang Ade. Jadi, apapun yang berkenaan dengan itulah. Walaupun itu buku tentang olahraga misalnya, karena hurufnya misalnya huruf Mandarin, nah ini komunis ini, sebegitunya. Jadi, sulit sekali menemukan itu di lapangan. Orang Tionghoa sendiri, mereka khawatir. Sehingga mereka, ya, kalau pun punya, pasti mereka buang atau bagaimana. Oke. Jadi, Anda kan mengumpulkannya pada tahun 2004 dan seterusnya, ya? Dari tahun 99-2000 sudah mulai. Oke. Ya. Apa yang Anda mulai dari mana? Saya mulai dari, ya, karena saya di Jakarta, ya, dengan pedagang-pedagang di Senin, sama di Jatinegara, Tenabang, itu artinya saya kenal semua. Dan tanya, apakah ada buku Mandarin di situ? Begitu. Kira-kira gitu. Cara kerja Anda? Iya. Dan tentu mereka menjawab, tidak ada. Karena tempat mereka kan kecil-kecil. Dan buku Mandarin ini nggak laku. Buku lapak ini, ya? Eh, lapak. Jadi, mereka nggak laku. Jadi, siapapun yang beli buku. Bulu ya, kalau sekarang udah mulai tumbuh pembelinya. Jadi, saya memotivasi para pedagang itu. Jadi, kalau ada buku Mandarin, saya beli dengan harga yang mereka nggak bayangkan gitu loh. Artinya apa itu? Harga yang tidak dibayangkan itu apa? Kok bisa, mahal lah istilahnya. Oh. Jadi, saya hargai. Karena memang buku itu sangat langka. Kenapa Anda nggak justru hargai murah saja? Kok tahu dia nggak tahu? Mereka kan tidak punya motivasi untuk mengumpulkan. Biasanya kalau mereka dapat buku yang berkenaan dengan Tiongkokwa, mereka nggak ambil. Karena dihargai di atas rata-rata, mereka jadi, wah, ingat saya gitu. Ingat. Ini pinter juga ini cara Anda ya. Strategi Anda. Jadi, mulailah terkumpul. Mulai terkumpul. Mereka juga bersedia mengambil buku. Walaupun kadang saya dipanggil gitu. Ada dua box besar. Padahal bukunya buku yang, buku ekonomi atau buku manajemen lah gitu. Kebetulan, cuman saya tetap mengapresiasi mereka lah. Karena keterbatasan intelektual ya. Sederhana mereka gitu. Itu Anda lakukan sendiri? Ya, sendiri dan waktu itu sama istri sih. Oke, ya. Itu poin saya ya. Itu kan sendiri bukan kayak grup, bukan lembaga, bukan kelompok. Itu dan pakai uang sendiri? Iya. Dan istri nggak keberatan? Justru sangat mendukung. Oke. Karena dia ya nikah sama saya dengan apa isi kepala saya juga. Dan dia tahu, saya punya perhatian khusus tentang Tionghoa ini. Nggak begitu kan. Istri nggak tanya, buat apa sih mas? Atau bang gitu ya. Ini mengumpulkan buku-buku yang nggak bisa dijual juga kan? Iya, enggak. Tapi dia justru memotivasi saya. Memang, ya saya beruntung juga. Beruntung aja. Ketika itu ayah Anda masih hidup kan ya? Masih. Dan mereka juga setuju ya? Sangat setuju. Sangat setuju. Nah, argumen Anda pada mereka apa? Ya, sebetulnya saya saya tidak berargumen bagaimana ya. Cuma bapak saya kan koleksi di rumah tuh bukunya bahasa Arab semua, Bang Ade. Dan jumlahnya juga nggak tanggung-tanggung. Ribuan. Jadi bapak saya tuh tenggelam dalam koleksi bukunya. Jadi saya sebetulnya seperti menyaingi dia. Saya nggak bisa baca koleksi dia. Dia juga nggak bisa baca koleksi saya. Oke. Oke. Ini dahsyat keluarganya ini. Oh ya, tapi ngomong-ngomong Anda sendiri bisa bahasa Mandarin dari mana? Nggak bisa. Nggak bisa? Ini, ini dia. Jadi, orang mengira koleksi Museum Pustaka Peranakan Tionghoa ini kan banyak karena aksennya, nuansanya Mandarin ya. Tapi sesungguhnya 90% koleksi di sini dalam bahasa Melayu. Jadi orang Tionghoa ini menulis dalam bahasa Melayu. Nah ini Di masa sebelum merdeka itu ya? Sebelum merdeka dan setelah merdeka. Setelah merdeka. Justru mereka sangat jarang menulis dalam bahasa aksara Mandarin itu. Nah ini juga salah kaprah di masyarakat. Oke. Ya. Seperti itu. Majalah-majalah mereka, koran mereka itu dalam bahasa Melayu. Sorry, tapi sampai sekarang Anda nggak bisa bahasa Mandarin? Iya, sedikit. Ya adalah perlawanan. Kalau baca-baca juga sedikit bisa. Nggak. Dibilang aja enggak lah Bang Adek. Lebih aman bilang enggak. Lebih aman bagi saya, ya. Tapi kembali tadi, Anda mulai mengumpulkan dan dan Anda kan membeli ya? Iya. Bukan minta. Iya, enggak. Jadi kalau orang punya koleksi Anda datangin dan bilang Anda mau beli? Iya. Cuman ada juga yang barter. Karena kalau orang yang punya duit, kalau kita mau beli bisa disenyumin kita Bang Adek. Tapi kalau dia kolektor, saya bisa bawa mainan mobil-mobilan atau yang dia suka koleksi apa? Barter. Oke. Uang kadang-kadang nggak berlaku dikali nol sama mereka. Tapi yang terbesar apa? Paling banyak? Beli. Beli. Dan orang itu Anda peroleh dari orang-orang Tionghoa yang masih menyimpan buku-buku tersebut, bahan kepustakan tersebut, walaupun sebetulnya mereka tahu ketika mereka di era Orde Baru itu adalah sebuah tindakan yang mengandung risiko ya? Iya. Sebetulnya yang paling besar saya dapatkan justru daripada pedagang yang saya bina itu bang adik. Apa itu? Sorry, tadi Anda belum menyebut itu. Pedagang yang Anda bina? Yang dibina. Jadi, mereka kan pada awalnya tidak mengumpulkan buku-buku yang bertema Tionghoa karena tidak diminati oleh pasaran. Saya mengatakan pada mereka bahwa itu laku. Saya mau beli. jadi, walaupun mereka salah menyediakan, tapi tetap saya beli untuk menjaga biar mereka tetap semangat. Jangan sampai mereka putus semangat. Kadang itu di Surabaya telepon saya waktu itu lalu saya naik kereta ke sana karena kan belum kayak zaman sekarang ya bisa via WhatsApp ya. Waktu itu saya harus lihat barangnya. Kadang mereka salah beli cuman ya saya harus apa namanya ambil barang itu. Nah, lewat itulah cara saya mendidik mereka untuk mengatakan bahwa ini sebetulnya bisa menghasilkan uang juga. Mereka giat mencari. Jadi, mereka mendatangi rumah-rumah juga. Ada barang bekas, ada koran bekas. Nah, diantara itu kan ada buku-buku ini. Mereka menjadi ujung tombak di lapangan Bang Ade. Begitu. Kalau orang bertanya pada Anda diantara 40 ribu buku ini, mana yang menurut Anda paling luar biasa yang premiumnya itu seperti apa? Kalau bagi saya semuanya ini setara ya Bang Ade. Karena saling melengkapi. Jadi, tapi memang ada beberapa yang butuh perjuangan dapatnya lewat merayu-rayu selama beberapa tahun ada juga tuh. Tahun? Iya. Tahun. Jadi gak dilepas gitu? Gak dilepas. Jadi, saya mesti rayu-rayu lah agar dia mau lepas. Jadi tidak mudah juga. Misalnya apa itu? Ada saya punya koleksi sejarah olahraga tentang bola ya. Sebab bola? Yang dari tahun 20-an. Ya, itu ada koleksi foto. Lalu koleksi orang Tiongkok menulis dalam Hono Coroko. tentang Singjin Kui. Itu saya perlu pendekatan khusus. Karena bagi dia itu juga harta karun dia. Tapi saya kan bagi saya itu penting untuk mengabarkan pada orang bahwa ini akan jauh lebih berharga kalau ada di museum ini. Tapi saya Bang Ade gak juga kemudian saya khawatir karena dia kasihan dia ngasih ke saya. saya menjaga betul itu. Jangan sampai karena dia kasihan. Jadi saya tetap jaga juga. Tapi kan kasihan juga kalau untuk kebaikan gak apa-apa. Cuma kesannya jangan minta gitu. Oke. Ya, jadi Anda kumpulkan ini semua. Kalau museum ini sendiri dimulai kapan, Bro? Museum ini saya dirikan resmi tahun 2011 bulan November. Tanggalnya saya lupa Bang Ade. bulan apa? Bulan November. Jadi bulan ini? Bulan ini. Jadi kita wawancara Anda ini di bulan di mana museum ini didirikan? Awalnya ngontrak Bang Ade. Awalnya ngontrak di mana? Di sini atau di mana-mana? Di sekitar 200 meter dari lokasi ini. Sengaja saya kontrak di satu tempat yang ramai. Jadi ada satu lembaga kursus bahasa asing yang sangat ramai. Jadi di sampingnya saya sewa. Tentu mahal kan? Karena rame kan? Jadi agar orang tua yang antar anaknya atau yang menjemput itu terjebak masuk ke dalam museum kita. Sambil nunggu begitu ya? Memang kayak dagang ya walaupun nggak ada profit kan gratis masuk sini. Cuman saya kira orang harus kita jebak untuk masuk. Ketika masuk awalnya dipikir toko obat ya kan? Kan pelangnya nuansa mandarin gitu kan? Wah ini toko obat rak-rak juga kan kita di museum ini seperti rak zaman dulu lah gitu. Pasti kok banyak buku lah. Lalu disitu kita mulai dan mereka lama-lama menikmati keterjebakannya begitu lah akhir-akhir. Kemudian pindah ke sini? Memotivasi saya ini kayaknya harus beli kalau non-trak. Akhirnya saya memaksa diri untuk nyicil nyicil bang adik. Jadi saya konsultasi sama istri bisa sebetulnya untuk menambah modal usaha tapi karena ini sebagian dari semangat kita kan ya yaudahlah kita paksa aja lah jadi ya sepakat kita cari yang tidak jauh dari sini ya kita beli disini. Ini barangkali bisa disebut ini daerahnya namanya apa? Ini BSD ini CBD-nya sebetulnya dekat ITC jadi kawasan ITC BSD. Oke. Spesifiknya namanya apa? Ini Ruko Golden Route ya Golden Route kawasan Golden Route saya sengaja disini karena nuansa bangunannya memang dibuat seperti alat Tiongkok zaman dulu oke oke ya kalau kita lihat tampilannya di depan tuh kayak pecinan gitu yang jaga perpustakaan ini siapa? Kebanyakan saya dan beberapa kawan yang juga menjadi relawan disini ada relawan ada ada relawan yang mendanai sepenuhnya Anda sendiri? Saya sendiri sendiri? Sama sekali tidak ada bantuan? Sama sekali tidak nah dalam hal ini kembali ke pertanyaan tadi Anda bilang bahwa saya kalau dibantu juga gak mau kenapa itu? Ya motivasi saya kan ingin membantu bukan dibantu jadi kalau saya justru menerima bantuan lari dari motivasi saya mendirikan museum ini tapi kalau bantuan itu dalam rangka membesarkan iya saya sebaliknya justru merasakan ya bahwa disini kekuatannya adalah karena keterbatasan saya seandainya museum ini besar lengkap gitu ya kekuatannya menjadi hilang ruhnya hilang gitu Bang Ade jadi saya jadi khawatir kalau saya menerima bukannya sedikit yang mau memberikan ke museum ini jadi saya khawatir ada ruh yang hilang jadi percuma menjadi besar tetapi ada yang hilang nah saya takut sekali jadi ya sampai saat ini saya enggak deh tapi ada kemungkinan berubah pendapat kan saya kira saya orang yang bisa berubah Bang Ade ya ini saya akan katakan bahwa ini kan luar biasa ya untuk yang bisa diketahui publik maka menjadi lebih apa apa namanya menjadi lebih urgent bahwa ini dikembangkan kan nah anda sendiri jadi membiayainya dari boleh gak saya tahu anda itu hidup dari mana sebenarnya ya saya kan sarjana teknik sipil jadi urusan saya bangun-membangun jadi saya bangun rumah bangun ruko saya jual beli tanah jual begitu jadi itulah yang sebagian saya alokasikan ke sini gitu kalau istri saya misalnya dia bagian keuangan kalau kita laku properti nah sebagian tuh udah disisihkan langsung ke museum Bang Ade istri bro Azmi ini bukan pengusaha juga hanya terlibat dalam partnernya ya partner dalam bisnis ya oke nah dalam hal ini apakah selama ini anda sudah merasa bahwa memang ini membantu membuka mata orang tentang peranakan Tionghoa saya merasa seperti itu makanya saya tidak ingin berhenti makanya saya ya sebetulnya namanya usaha kadang gini Bang Ade kan meninggalkan pekerjaan proyek gitu ya untuk ke sini yang istilahnya gak ada uangnya tanda kutip lah ya waktu dan lain-lain tapi saya rasa ini ada kepuasan yang lebih dari sekedar mendapatkan uang ketika mengelola museum ini jadi udah kecanduan juga sih jadi tau dapet pahala atau enggak kalau udah nyandu Bang Ade ya kan gak ria yang gak boleh itu kan ria jadi semangat sih semangat saya bahkan saya sama istri kayaknya udah menduga kami rezekinya termasuk tergolong dimudahkan oleh sang pencipta barangkali ya karena mengelola museum ini jadi rezeki itu datang lah gitu saya berpikir nanti juga buka museum lah oke ya siapa yang biasanya datang ke sini bro segala kalangan tapi pada mulanya para peneliti jadi awalnya itu yang datang ke sini peneliti jadi peneliti ini kan biasanya ke toko-toko buku Bang Ade mereka mencari karena mereka juga akan mencari bahan ya biasanya oh itu udah diambil sama Bang Azmi saya dikenal juga dengan nama Daud sebetulnya di dunia perbukuan kenapa itu ya Daud itu kan apa ya ada kecil tapi bisa aduh lebay kalau diceritain gak apa-apa bro ya dan khas orang Aceh banyak yang namanya Daud jadi orang dunia perbukuan kenal saya Daud nama Azmi itu asing bagi mereka oke jadi kalau ada peneliti atau apa yang cari buku Tionghoa biasanya tukang buku itu udah diambil sama Daud mereka penasaran Daud ini siapa saya simpan sedangkan saya juga punya toko buku tapi kok gak ada di toko bukunya ternyata memang saya kalau saya menumpuk menimbun menimbun buku ini nah jadi mereka yang pertama-tama mendatangi rumah saya oke pengen lihat koleksinya ya kan jadi setelah itu baru berkembang karena saya buka akses untuk masyarakat luas dengan mengontrak tempat pada mulanya tadi anak sekolah ibu rumah tangga siapa mereka masyarakat awam yang yang misalnya orang tua murid ya yang kepengen anaknya mendapatkan informasi tambahan mungkin anaknya gak pernah tahu bahwa ternyata orang-orang Tionghoa juga punya jasa besar jadi anaknya ketika didatangkan jadi ibu-ibu bawa anaknya gitu lima atau sepuluh orang mereka lalu disini saya ceritakan kisah kepahlawanan orang Tionghoa serasa mereka mendapatkan sesuatu yang gak ada selama ini dan itu menular banget mulailah ada kelompok-kelompok lain pelan-pelan seperti itu jadi anda harus punya kemampuan juga untuk menjawab pengunjung kesini satu persatu kisah tentang masa lalu orang-orang Tionghoa dan seterusnya mau gak mau itulah yang saya jalani jadi saya terpaksa baca bukan karena apa-apa karena ketika ditanya gak mampu jawab saya suruh baca pasti mereka gak bakalan mau baca jadi saya harus kunyahin gitu buku tebal lusuh gitu jadi saya harus kunyah sehingga mudah mereka cerna mereka tangkap itu jadi akhirnya awalnya terpaksa karena saya malas baca buku ya tapi ya karena keterpaksaan itu saya nikmati Bang Adek akhirnya ya mau gak mau setiap buku yang ini saya coba sedikit lah bro asmi sejauh ini ya kalau Anda ditanya karena Anda sudah banyak baca nih ceritanya apa sih sebetulnya informasi tentang Tionghoa yang selama ini terutama tidak diketahui oleh publik yang seperti Anda ingin katakan kalau saja mereka tahu ya mereka akan punya cara pandang yang berbeda seperti persis seperti yang Anda katakan di awal tapi informasi apa sebetulnya ya bahwa ternyata orang-orang Tionghoa juga ikut berjuang mereka juga mempertaruhkan nyawanya ketika masa Belanda masa Jepang revolusi mereka sama saja dengan etnis lainnya seandainya informasi ini tersampaikan dengan baik kepada masyarakat itu akan merubah sama sekali cara pandang dan saya yakin akan jatuh cinta sebagaimana saya jatuh cinta terhadap perjuangan nilai-nilai orang Tionghoa di Indonesia ini karena ini hanya karena ketidaktahuan dan ternyata Bang Adek setiap provinsi setiap wilayah di Indonesia ini punya kandungan lokal ke Tionghoa sendiri maksudnya apa itu nah misalnya di Aceh perjuangan orang Tionghoa di Aceh itu ada sejarahnya sendiri yang melekat dengan sejarah Aceh Sumatera Utara juga ada jadi dia tidak berjarak sebetulnya dengan kisah sejarah daerah itu sendiri barangkali saya harus ceritakan mulanya saya mengoleksi setiap buku yang ada tulisan Tionghoanya atau mengenai tentang budaya tapi terkemudian saya melebar karena misalnya saya beli buku sejarah Riau nih Bang Adek ketika buka-buka saya terpaksa buka buku itu tadi saya harus tetap katakan terpaksa terpaksa baca terpaksa baca ada bab tertentu mengisahkan tentang Tionghoa kemudian misalnya sejarah Bali kita buka-buka ada juga tentang Tionghoa akhirnya semua buku sejarah daerah itu harus saya beli karena pasti ada kandungan Tionghoa di dalamnya tidak terlepas nah ini yang menurut saya seandainya ini diketahui secara luas sebetulnya Tionghoa ini adalah bagian dari diri kita sendiri bukan sesuatu di luar kita tapi lagi-lagi informasi ini sangat terbatas jadi tidak benar lah orang mengatakan bahwa Tionghoa itu sebetulnya di masa sebelum Indonesia mereka itu pengkhianat tidak nasionalis tidak mendukung Sumpah Pemuda ya hal-hal semacam itu lazim kan disebarkan di media sosial di berbagai tempat apa pandangan Anda iya memang yang amat disayangkan kisah-kisah tentang etnis lain misalnya Makassar Madura Aceh itu biasa kita mendengar tentang kepatriotan kepahlawanan tetapi pada satu etnis yang satu ini Tionghoa kita justru tidak mendengarkan tentang kisah kepahlawanan tapi justru sisi negatifnya ini memang aneh apakah mereka memang gak punya ternyata mereka juga sama Bang Adek dengan yang lain etnis lain juga punya sisi negatif sisi yang tidak baik tetapi disembunyikan serapat-rapatnya yang dikeluarkan adalah sisi kepahlawanan kebanggaan terbalik dengan Tionghoa sisi kepahlawanan mereka disembunyikan serapat-rapatnya yang negatif dikeluarkan bahkan ditambah-tambahi jadi inilah yang terjadi sesungguhnya menurut saya ini gak boleh lagi karena anda tidak ingin mengatakan bahwa tidak ada orang Tionghoa yang berhianat ada yang berhianat oh jelas tapi sebagaimana begitu juga etnik-etnik lain pun punya banyak penghianatnya banyak di Aceh juga ada di orang Sumatera Utara juga gak gak bisa membohongi dirinya Sulawesi Selatan juga ada semua daerah itu ada sisi penghianatnya itu soal Sumpah Pemuda kita juga baru tahu bahwa ternyata Sumpah Pemuda itu diadakannya di rumah seorang Tionghoa itu boleh bantu sedikit gimana ceritanya itu bro ya pemilik rumah itu kan kita ketahui bernama Bapak Sikong Lian beliau yang kemudian memberikan kesempatan untuk para pemuda saat itu mengadakan Kongres yang kedua pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda tentunya tahun 28 itu pada hari hari kedua saya gak salah di mana awalnya kan itu di belakang katedral hari pertama selanjutnya di rumah yang sekarang jadi museum ini tetapi informasi bahwa ini rumah milik orang Tionghoa sekian lama ini gak tampil jadi yang justru orang Tionghoa tidak terlibat seolah-olah seolah-olah selain memiliki yang memiliki rumah itu orang Tionghoa juga ada beberapa anak muda Tionghoa ikut dalam peristiwa besar bangsa tersebut dan namanya tersimpan kok di museum Sumpah Pemuda jadi nama-namanya itu diketahui ada tapi lagi-lagi justru sebaliknya berita mereka gak terlibat dalam proses Sumpah Pemuda mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia ini entah kenapa begitu melimpah informasi itu mengalahkan fakta yang sesungguhnya begitu Bang Ade dan mulai tahun ini mereka kalau tidak salah pemilik rumah itu diundang diundang jadi keturunannya kebetulan kawan kita juga pada akhir tahun yang lalu memberikan foto sesungguhnya dari pemilik rumah tersebut jadi buyutnya dia selama ini foto yang ditampilkan itu foto yang salah yang disana lalu sertifikatnya apa kita lihat semualah ya ada nama buyutnya itu nah baru pada Sumpah Pemuda tahun 2020 ini pihak keluarga diundang secara resmi oleh pihak Museum Sumpah Pemuda untuk ikut upacara ini peristiwa luar biasa yang harus dirayakan sebetulnya Bang Ade baru pertama kali tahun ini datang mereka karena diundang ya karena diundang itu kan artinya selama ini memang tidak diketahui atau ditutupi ditutupi oke sebetulnya diketahui ya diketahui udah jelas itu karena faktanya memang pihak Museum Sumpah Pemuda juga tahu ini kepemilikannya dari siapa Anda boleh jelasan sedikit kenapa sampai harus ditutupi ya jasa peran Tionghoa memang harus dikubur dalam-dalam Bang Ade itu merupakan upaya sistematis dari orde baru yang berlanjut kemudian yang berlanjut kita dampaknya ya jadi semua hal tentang Tionghoa ditutupi hanya sedikit yang tahu kalau rumah sakit husada itu nama aslinya yang seng i hanya sedikit yang tahu kalau nama rumah sakit sumber waras itu sin ming hui oke itu ditutupi sehingga gak ada hubungannya padahal orang Tionghoa berjasa besar mengobati orang-orang di Jakarta yang miskin gratis tanpa bayar bahkan dikasih ongkos pulang oleh para dokter itu bukan hanya sumpah pemuda itu yang ditutupi semua aktivitas besar peran jasa orang Tionghoa ditutupi bukan hanya non-Tionghoa orang Tionghoanya sendiri gak tahu jadi dahsyat memang jadi mudah sekali memantik apa namanya ya provokasi bahwa orang Tionghoa ini begini-begini itu mudah sekali karena ketidaktahuan itu bro sekarang anda artinya menjadi sangat dekat ya sama komunitas Tionghoa ya saya sudah jadi orang Tionghoa abang adik pakaiannya pakaian Tionghoa bukan ini bukan ini batik biasa saya sudah punya nama Tionghoa oh sudah punya nama Tionghoa siapa itu saya dapat marga Lim nama panjang saya Lim Seming siapa yang memberi bro ada satu paguyuban yang besar namanya paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia jadi mereka ada satu pertemuan semacam konferensi lah di Semarang lalu saya di berikan nama marga kapan itu 2019 tahun lalu ya tahun lalu jadi memang saya dulu sempat terbesar bang adik saya sebetulnya kalau boleh lahir sebagai orang Tionghoa itu dulu tuh karena sebegitu ininya karena hebat keren banget sejarah budaya Tionghoa ini keren banget tapi kemudian mungkin semesta mendengar lalu tahun kemarin betul-betul saya jadi Tionghoa Bro Asmi tadi sudah menyebut bahwa ada banyak pihak yang sebetulnya peduli ingin membantu itu pasti juga perusahaan-perusahaan besar mungkin orang-orang kaya tapi saya terpikir kalau pemerintah bagaimana Bro Asmi mereka ada yang peduli ada yang tahu ada yang ingin membantu atau apa? ya mereka juga pernah kita diundang resmi ya oleh pihak museum juga ya jadi beberapa museum dikumpulin lalu kita apa ya masing-masing pihak memberikan apanya lah gitu pandangannya ya ujung-ujungnya sebenarnya bantuan dari pemerintah tapi ketika bagian kita menyampaikan kita bilang gak ada masalah apa-apa tuh di museum pustaka peranakan Tionghoa udah bagus banget jadi mereka bingung ya jadi kita merasa bahwa pemerintah dalam hal ini masih kita batasi untuk bisa terlibat di dalam ini karena kita gak kepengen ada dugaan orang ya kita menjaga itu Bang Ade bukannya kita tidak butuh-butuh sekali tapi kita menjaga prasangka orang karena Tionghoa ini penuh dengan nuansa itu bahkan di kalangan Tionghoa sendiri Bang Ade jadi misalnya kalau sempat saya nerima bantuan dari si A misalnya nanti yang B bilang oh dia orang si A itu yang Anda hindari saya menghindari makin lama saya makin kuat itu makin yakin bahwa ini adalah cara yang terbaik jadi saya bisa berdiri di tengah gak kemudian bisa diarahkan dia kelompoknya sini gak bisa itu bukan hal mudah juga mereka uji saya betul-betul itu Bang bro tapi ada satu hal yang mungkin jadi concern kita semua juga ini karya-karya yang luar biasa ini kan juga akan lapuk oleh perkembangan waktu kan sehingga memang diperlukan barangkali digitalisasi misalnya bro itu kan artinya barangkali memang harus dibuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang mungkin bisa membantu dari aspek itu iya saya saya memang apa ya bagi saya memang sulit nih Bang Ade ada saya berkejaran dengan waktu juga artinya seandainya informasi ini tidak efektif saya mungkin bisa terlambat atau umur saya gak sampai jadi itu yang belakangan ini mulai mengganggu pikiran saya barangkali dengan berkongsi ya kita bersama-sama ya boleh jadi ini akan menjadi lebih efektif jadi kita bisa mengejar ketertinggalan kita tapi entahlah itu menjadi karena saya takut ruhnya hilang aja Bang Ade itu aja sih bro sekarang kita pindah ke topik lainnya anda sudah bicara tentang perpustakaan museum ini tapi beberapa tahun yang lalu satu atau dua tahun yang lalu anda memilih menjadi aktivis politik partai politik dan anda memilih partai solidaritas Indonesia sebuah partai kecil yang ya partai kecil lah ya itu bagaimana penjelasan ceritanya ya partai besar yang terlihat kecil Bang Ade oh iya siap itu bisa dikutip oleh orang-orang PSI ya saya terkesan dengan pertama namanya partai solidaritas Indonesia solidaritas adalah langkah selanjutnya daripada toleransi Bang Ade toleransi saja tidak cukup jadi mesti ada kesulitan jadi untuk bekerja lebih jauh untuk mewujudkan gagasan kebangsaan selanjutnya saya melihat disini adalah tempat ngumpulnya anak-anak muda yang banyak mendapatkan cibiran sebetulnya dari berbagai kalangan waktu itu jadi saya tidak masuk di awal-awal berdirinya partai ini tapi terkemudian saya melihat mereka seperti diremehkan saya sebelumnya tidak pernah terlibat dalam partai politik Bang Ade saya kok mulai merasa jatuh hati sama partai ini karena saya kira beginilah dulu bangsa Indonesia anak-anak muda yang misalnya kayak Sumpah Pemuda tadi orang-orang yang memang diremehkan bukan siapa-siapa karena orang-orang yang cenderung sudah mapan tentu menghindari yang namanya perlawanan mereka sudah kadung nyaman kalaupun mereka ingin berubah mereka berharap pada yang muda tentunya saya lihat PSI kok persis ini Indonesia sebetulnya sedang menyongsong era selanjutnya tahapan selanjutnya dan PSI punya kekuatan besar untuk itu kekuatannya apa ya pada girohnya pada semangatnya jadi rasanya saya merasa bersalah berdosa kalau saya tidak menggabungkan diri dengan mereka jadi sesederhana itu sih Bang Ade tapi pilihan Anda untuk berpolitik itu Anda dulu pun berpolitik aktivis politik tapi sekarang masuk partai politik itu memang inline sejalan dengan semangat Anda dalam kasus dalam hal mengembangkan sejarah memori tentang sejarah tentang kaum peranakan Tionghoa dan seterusnya ya pertama ada sosok Grace ya Grace Natalie ketua umum ketua umum saya lihat dia itu ya ini orang maksudnya sangat pas banget gitu di kepala saya ini memang pemimpin bangsa ini kayak begini gitu ya semangatnya besar dan itu yang hilang dan bangsa ini kehilangan semangat dan dia Tionghoa dan dia Tionghoa jadi memang sesuai saya kan selalu mengabarkan kemana-mana bahwa orang Tionghoa itu sisi positifnya dan lain-lain dan contoh yang terbaik ya Grace Natalie itu oke dia punya keberanian orangnya kecil tetapi jadi Anda tuh tidak dari awal ya enggak saya enggak dari awal begitu udah berdiri udah ada Grace Natalie sebagai ketua umum oke oke Anda tidak kapok berpolitik apalagi juga saya dengar Anda tadinya mau jadi calon wali kota tapi gagal itu tidak menjatuhkan semangat Anda saya tambah semangat justru tambah semangat justru makin terlihat jejak-jejak selanjutnya yang harus dijalani bersama-sama maksudnya apa itu ya politik ini kan mulanya seperti bagi saya alam gaib ini enggak bisa kerabah ya dunia yang tidak bisa saya bayangkan partai politik ini ya udah mulai kebayang saya oh begini partai politik ya kan justru makin memantakkan langkah saya dengan kawan-kawan pasti ya insya Allah ada jalan ke depan dan ini tidak bisa di ini kok kita kan merasakan enggak bisa didustai apresiasi masyarakat meningkat kok Bang Ade oke justru itu prestasi sebetulnya ya mungkin ini pertanyaan terakhir ya Anda memulai ini semua tahun 99 tahun 2000 20 tahun kemudian ketika Anda melihat ulang apa yang semua yang terjadi Anda sudah merasa Anda merasa di jalan yang benarkah Anda merasa puaskah Anda merasa bahwa just kalau saja saya dulu tidak memulai ini barangkali Anda tuh sebetulnya sudah menjadi pengusaha besar yang dananya tidak terserap untuk kegiatan-kegiatan sosial semacam ini ya saya merasa ini jalan saya takdir saya kalaupun harus diputar saya akan memulainya dengan cara yang sama Bang Ade karena disinilah saya merasakan manfaat saya hidup Tuhan memberikan saya hidup salah satunya untuk mengelola Museum Pustaka Peranakan Tionghoa ini jadi saya merasa sangat memiliki manfaat selain untuk keluarga saya jadi saya justru merayakan setiap hari dengan penuh semangat aktivitas ini begitu Bang Ade ya penonton CokroTV mudah-mudahan sekarang Anda pahamnya ketika saya di awal tadi mengatakan saya bertemu dengan orang istimewa di tempat yang sangat istimewa apa yang tadi kita peroleh dari Bro Asmi Abu Bakar mudah-mudahan bisa memberi inspirasi buat kita semua pelajaran buat kita semua dan menorong kita semua untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik terima kasih Bro Asmi sampai bertemu lagi terima kasih terima kasih penonton terima kasih selamat menikmati selamat menikmati